India, gari, tipi, tipi Inilah Utar Pradesh, salah satu wilayah terpadat di dunia gengs Lokasinya ada di negara India Yang juga menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia Bayangkan saja gengs, dari total penduduk dunia 8,1 miliar jiwa Hampir 18% tinggal di negara India Yaitu sebanyak 1,44 miliar jiwa lebih Dan 241 juta jiwa tinggal di wilayah Utar Pradesh ini gengs Dapat dibayangkan kan gengs, betapa padat dan ramainya orang di negara bagian Utar Pradesh ini Lebih lengkapnya, ikuti perjalanan saya keliling dunia di wilayah India bagian Utara ini ya gengs Tahu gak sih gengs, jumlah penduduk dunia pada tahun 2024 ini sekitar 8,1 miliar jiwa loh Dan lebih dari 17% hidup dan tinggal di negara India gengs Berdasarkan data yang ada, negara India menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia gengs Di bawahnya ada negara Tiongkok yang hanya berbeda 0, sekian persen saja gengs Dari total penduduk India 1,44 miliar jiwa Lebih dari 16% atau sekitar 241 juta orang hidup dan tinggal di negara bagian Utar Pradesh gengs Dan Utar Pradesh ini menjadi salah satu wilayah yang paling padat penduduknya di dunia gengs Kebetulan nih gengs, gue lagi ada di Agra, salah satu kota yang ada di Utar Pradesh Berisik banget Ini India yang sesungguhnya Suara kelasnya udah dimana mah Oh my god Gila bisa jantungan gue lama disini Oh my god Pantesan aja gengs Selama gue di India terutama di Utar Pradesh ini Sepanjang gue lewat dimanapun Gak ada daerah yang kosong atau sepi orang Selalu aja ramai Minimal ada gerombolan-gerombolan penduduk sekitar So gak heran ya gengs Kalau jalanan India setiap hari ya padat meraya penuh kendaraan Ditambah lagi suara-suara kelakson kendaraan yang gak sabaran gengs Juner maten restoran ini salah satu rekomendasi Kalau kalian lewat ke area hingki mandi Mantola, Agra ya gengs Meski tempatnya kecil Tapi makanannya enak banget asli Terutama maten atau daging dombanya gengs Harganya juga terjangkau Dan yang paling penting halalan Toyiban gengs Kita naik bajai lagi gengs Ini gue di dalam bajai gengs Mau balik ke hotel Tadi harus makan Daging kambing sama ayam Enak sih ya kayak ya Sebenernya enak Cuman Kita gitu Kayak gitu ya Apa gitu gimana Agak mursa ya Ini gue dari hotel di sekitaran Agra Mau pindah hotel Yang dekat station gengs Yang dekat station gengs Tenggar dekat Agra Ford Soalnya hotel kita lumayan jauh Sudah gitu Masuknya tuh Jalan-jalannya banyak anjing Dan jarang tempat makan Jadi kita milih buat pindah hotel dekat station Dekat Agra Ford Temen gue Seike mau Ke balik Delhi lu ya Kayak Seike mau balik ke Delhi Terus gue menuju ke Jaipur Besok Ini yang naik Apa Grepe Sorry Uber Uber itu Disini mah sangat standar ya Sama kayak di Indonesia Di Indonesia nggak sih Ya Tapi udah jauh harganya Ini kita dari hotel ke sana Itu kurang lebih 220 Berarti 45 ribuan lah 44 ribu Nah ini drivernya What's your name sir? Imam Mauddin Usmani Hahaha Are you Muslim? Hahaha Dia dari tadi tuh bilang kalau dia Muslim Soalnya namanya aja dari Muhammad Imahmuddin ya? Iya Muhammad Imahmuddin Usmani Usmani Terus cari ATM Bisa kok makan di sekitar hotel gue nggak By the way Negara bagian tuh kalau di negara kesatuan kayak negara kita Seperti provinsi gitu gengs Dan meski menjadi negara terpadat Tapi Perekonomian di Utar Prades ini Tergolong bagus loh gengs Salah satunya karena adanya Taj Mahal di kota Agra ini Yang menjadi daya tarik wisatawan Untuk datang dan berkunjung ke Utar Prades Hal ini Menjadi berkat tersendiri dong Buat penduduk dan pemerintah setempat Selain Taj Mahal Ada juga tempat wisata yang nggak kalah megah dan fenomenal gengs Namanya Agra Fort Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Namanya Agrafort! Lokasi Agrafort ini berada sekitar 2,5 km dari Tajemahal. Agrafot atau Benteng Agra yang dikenal juga sebagai Benteng Merah Agra adalah sebuah benteng bersejarah gengs Hingga tahun 1638 benteng ini difungsikan sebagai tempat kediaman utama para penguasa dinasti Mughal Oh ini kan cuma kayak bangunan-bangunan gitu tapi emang megah dan keren banget so kalau kesini jangan sendiri karena nggak bisa foto Karena sejarahnya ini pada tahun 1983 Benteng Agra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO gengs Asli ini gede banget baru satu gedung dong dan ini masih panjang banget di sana ini gede banget Hasmahal apa tuh Hasmahal ini suasana ini sehari deh pilih taman sehari kalau gue lihat dari apa jadi kalau gue lihat sih gengs disini tuh mungkin dari beberapa tanda yang ada di sini kayak ada cerita atau sejarah dari seh jalan sendiri terus ada cerita-cerita mahjid minah gitu-gitu ini tuh kayak bukti atau peninggalan kejayaan kejayaan Islam saat itu pada masa Mughal Raja Mughal seh jalan tadi soalnya gue lihat ada beberapa tuh kayak tulisan-tulisan masjid terus cerita dari seh jalan sendiri dan lain-lain menurut selamat menikmati Ternyata buat solo traveling, buat jomblo traveler di India tuh kayak gak ramah gitu Karena memang bangunannya tuh banyak yang ekstetik gitu loh gengs Jadi kalau misalkan sendirian buat kalian yang gak tau mau, yang gak tau malu kayak gue Sayang banget karena harus menahan untuk foto-foto untuk selfie-selfie Karena gue gak tau malu jadi gue ya santai aja Baru keluar mau cari makan dulu gue bingung mau makan di mana Karena disini, kayak jarang restoran gitu, banyaknya strip food Tapi strip foodnya tuh kayak, apa ya, gak ada tempat hidupnya terus kayak asal-asalan gitu loh gengs nah ini gua mau potebut hotel dari asra portgens Wih, naik tuk-tuk Who's your name? Wisnu Wisnu? Ya Oh, Wisnu I have friend My friend is Wisnu Wisnu, ini ada kembaran lo, no Ini, naik tuk-tuk Bisa online, bisa offline Tadi gue liat di offline harganya 65 Terus, gue tower offline jadi 50 Dan mau, karena emang mengetangat 2,5, lo Lalu kalau di India tuh seru kalau panjang Pakai gini But you're home You're home My friend My friend You are Hindi? Yes Only Hindi, no English No English, okay English, kura-kura Kura-kura? Kura-kura Kura-kura? Kura-kura Kura-kura Kura-kura, geng Kura-kura, it's a little bit, yes Yes All English, yes No We are going to the website Yes, no, yes, no Yes, no, yes, no Thank you Thank you Okay 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 Yes It's fine Every day like this Beep beep, beep-beep beep Beep-beep, beep-beep 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 troop dancing Beep-beep Beep-beep asli naik wajib rasa kayak mau tolek-tolekkan sama mobil nah ini hotel gua gua mau cari makan dulu sih lapor sebenernya nah ini gua bener-bener solo traveling ini di India ini hari kedua di agra India geng ini gua mau cari makan sendirian si eka udah balik ke Delhi ini dari hotel gua mau coba jalan kaki bener-bener jadi warlock India enggak rasanya kayak gimana ya guys kayaknya perlu dicoba deh sebenernya ada beberapa restoran atau warung di tempat deket hotel gitu tapi gue pengen sengaja pengen nyari yang agak jauhan biar bisa lihat-lihat juga lokasi sekitar biar sini tempat makan juga disini gue bingung mau nyari apa ini ada banyak ya daerah daerah kalau food banyak ini adalah baik juga kalau baik kira-kira yang rame aku ya aku bingung mau nyari yang nyanyi apa gitu kayak banget tempat makan tempat yang gua makan akhirnya ketemu juga dari hotel cari makan ini gua beli matur ya matur tuh kayak daging kambing ini murah banget asli ada apa ini katanya disuruh begini gua ngerti pakai apa ini bayangin ini pesen memeneng buat seorang itu lagingnya juga banyak banget tidak tidak ini 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 yang ini 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 dan tidak terawat-terawat juga enaknya apa ini tempat 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 asli sedok ini kecil banget semangat enak enak makanya enak 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 banget enak 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 sebagai penutup minum cahaya gengs ini kalau orang sini bilangnya ti si tetap kayak cahaya gitu kayak teh susu gitu jadi tempatnya pakai gerabat tapi yang kecil banget gitu loh gengs ternyata kan habis kayaknya cuma karena ini panas jadi lama pasti ada di asli enak 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 rasa saya bercampur sama rasa tak neng enak 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 meseh kayak gitu campur jari-jari pokoknya buat kalian kalau makan di India pastikan harganya benar deh jangan percaya sama pelayanya dikasih harga gitu Oh tidak ini gua baru kelar makan dari sebalik lagi lagi ke hotel tadi sih memang kliennya baik tapi ternyata orang baik di sini tuh ya enggak di sini doang sih di semua tempat enggak semuanya baik jadi Oh ya pastikan kalau makan di restoran di India nih yang buat ngecek lagi harganya karena kita nggak tahu harga yang dikasih si pelayan ini bener atau enggak pastikan kalau udah pesan udah selesai makan minta ada lagi menunya atau sebelumnya pas mau makan tuh foto menunya jadi ketika mau bayar tahu harganya jadi kalian jadi bohongin tadi gue dibohongin mau dibohongin mau diakalin soalnya gue lihat tadi harga makanan itu murah-murah gitu geng cuman pas banyak kok mahal banget jadi 450 rupiah 90ribuan akhirnya gua cek 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 lagi gua minta lagi menunya dan ternyata cuman 350 itu pun kayaknya ada yang ditambahin gitu begitu udah bayar 350 kan dia nulisnya 450 ya itu gue bayar 350 dong terus juga itu yang baik sama gua tadi dia minta tips terus minta tips karena gua nggak ada receh kan ada lima orang atau lima puluhan gue bilang nggak papa nanti saya tuker kembalian minta fix terus dikembalikan dikembalikan dong hahaha seperti itu nih gengs ya setelah makan eh setelah bayar sama lah bayar sama si dia sudah gua cabut aja karena dari awal aja gua kurang aman pas gua mau ngambil gambar pas masuk gitu dikembalikan kalau kerasnya dilarang sama mereka enggak boleh oh yaudah tapi pasti dalem gua refill makanannya baik karena emang lokasi tapi kurang bagus sih mungkin ya jadi takut kita lho ya 80 80 80 80 80 ngebomobili sayur-sayuran nih this one how much 50 50 1 kilo 1 80 50 oh i want this one this one ngebobili jeruk harganya 50 rupiah Rupiah that is much Rupiah 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 halo guys oh my god muraba what is this? oh ok tidak terlalu banyak ini berapa? 83.150 83.150 ini 5 60 tidak 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 oh iya gua beli buah-buahan di jalan sama orang jualan buah karena pengen gua banget dari kemarin akhirnya ketemu dan lu tau nggak geng harganya gua beli jeruk sekilo sama apa ya tadi itu hijau apel apel atau apa gitu sekilo bayangin jeruknya harganya Rp50.000 per kilo Rp10.000 dong terus si apelnya tadi tuh yang hijau itu harganya setengah enggak sempurah banget Rp8.000 sama Rp10.000 murah nggak geng siata kalian geng nah ini deket-deket dari hotel gua sebenernya banyak warung juga sih ada warung-warung ada gentel ada 99 hotel gua terlalu kemana ya nah ini depan hotel gua nih geng Oh ini ada apa tapi lewat aku enak disini suasana diluarnya begini Oh ayo ya for YouTube nah ini hotelnya gengs dari depannya sih kecil tapi nyampe di atasnya gede banget ruang aja ini gua lantai dua tapi nggak kosong-kosong tak kayak sini hotel gua ada ruang tabunya dong padahal dari depannya kecil banget sampai di dalam gede kan ada TV-nya juga ada AC heater minuman delay kamar mandi bersih oh my god nih harganya 1000 rupiah atau 200 ribuan murah nggak menertalian gengs kamar segede gabali gini cuman yang gua serau nih gengs takutnya di luarnya ada gembok dong kebayang kalau gua lagi tidur terus dikunciin sama orang nah ini gua cobain buah yang gua beli tadi mirip apel tapi pas cari di Google katanya namanya buah plum atau jujube atau bisa dibilang juga katanya sih apel monyet India bentuknya kecil-kecil kayak gini harganya 40 rupiah kurang lebih 8000 itu setengah kilo isinya 8 satunya 1000 murah nggak gengs menurut gue sih murah Bismillahirrahmanirrahim kita cobain ini enak beneran apel rasanya ya